Hai ada drone ini ya drone terkecil yang pernah saya review Oh yang ini belum kamera ya dronenya yang kita dapatkan tuh kayak gini tuh deket banget tuh enak banget main ya tuh ini remote-nya kita deketin kamera enak banget ya ternyata kecil ini enak mainnya di interrup hai hai Halo YouTube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi nih ya bersama saya di channel edy ekspreso dan hari ini kita akan bahas drone unik lagi ya ya Ami RC ya di sini nggak ada tipenya sih ya kayaknya namanya antara dua lah Ami RC ini produknya atau tipenya apa nggak tahu di sini ada tipe ke-01 tulisannya Oke kita lihat apa aja yang kita dapetin dalam satu paket drone Oke ada manual books ya manual book kecil ada petunjuk kalau disini harus pakai propeller guard ya dan ini ada petunjuk kalau colokan baterainya di belakang oke gitu ya ada tulisan tapi kalau saya enggak mestilah propeller guard ya ya ada manual books ya manual books lalu kita dapatkan satu nitronnya nitronnya lalu kita dapatkan charger ini dia propeller guardnya yang nanti kita taruh di atas dronenya baling-baling cadangan udah itu aja yang yang terdapatkan dalam satu paket drone ini ya Oke sekarang kita lihat nih dronenya yang kita dapatkan tuh kayak gini ya tuh keren sih kalau saya bilang keren ya dia mini ya dronenya kecil gitu ya kayak kecil gitu tuh langsung aja kita buka ya Bagaimana sih isi dronenya tuh ya Oke kita lihat dulu ini dia bro new but i don't miss you baby you so i and speak my mind uh 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 Oke jadi itu tadi drone ya kita lihat sekilas tentang dronenya Nah sekarang kita lihat detailnya dronenya gimana ya jadi dronenya kecil banget ada di dalam remote-nya ini ya tuh tapi kalau saya bilang enak kalau untuk main-main gini aja ini tinggal dikantongin aja udah bisa dibawa kemana-mana ya yang dronenya di dalam aman tuh enggak ke senggol-senggol sama yang lain ya karena ada di sini ada di sini apa pengaman dronenya di sini langsung ya jadi dia lebih aman kalau saya bilang oke kita lihat dulu dronenya tuh lihat ya dronenya kecil banget ya kalau saya bilang cewa tuh sekecil ini aja kecil banget ya ini lapak tangan saya tuh dronenya hanya sekecil dulu ini aja tuh ya jadi ini paling kecil yang pernah saya review di channel saya kalau nggak salah ini terkecil di duniannya paling kecilnya drone yang paling kecilnya saya cari yang paling kecil gimana sih rasanya mainin drone paling kecil kayak gini harganya juga murah nih 250 ribuan ya harganya ya saya lihat nih baling-balingnya ini langsung ketemu dengan dinamo jadi nggak pakai giri-giri lagi ya baling-balingnya ada empat warna ini cantik banget ya tuh warna gold itu ya Hai warnanya warna gold itu cantik banget ya di sini kelihatan King quadcopter ini merek atau hanya tulisan aja nggak tahu ya yang jelas diiklannya pun tulisannya King quadcopter kayak gini Hai Oke lalu dibawah sini baterainya ya baterainya ini bisa dibuka atau enggak tapi untuk apa juga bisa ya dibuka ya bisa dibuka ya Hai tuh tapi saya enggak saya buka-buka ya ini hanya saya colok aja langsung ke charger kayak gini ya Hai tuh Oke lalu disini antenanya ya ini antenanya oke ini ada lampu LED-nya saya coba hidupin lah gimana kita lihat lampu LED gimana ya Hai tuh ya ini lampu LED-nya di depan putih di dalam sini ada lampu LED biru depan warna biru dua warna merah dua oke Hai itu aja ya sekarang kita bahasnya remote-nya kita matikan dulu nanti takut baterainya prof ya oke remote-nya disini yang pertama tadi ini tempat Android tempat drone-nya di dalam sini altitude hole ya tronya udah altitude hole jadi lebih enak ya jadi di tengah gini kamera apa tombolnya di tengah gini jadi ini drone altitude hole ya untuk speed tekan ini gitu ya sekali sekali tekan tekan sekali itu untuk tombol speed Oke untuk yang ini kalau kita tekan untuk tombol flip tekan ini lalu diarahin dia flip Oke lalu ini naik drone-nya naik turun-nya turun Oke kalau ini kesini drone-nya kesini belok kondisi drone-nya belok sini gitu ya untuk tombol ini ya untuk tombol yang ini 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 kita majukan ini drone-nya maju dan mundur ini mundur kiri kanan nah gitu ya oke lalu disini ada tombol lagi tanah panah gitu ya yang ini tombol trim trim depan belakang kanan kiri yang ini tombol yang atas ini tombol take-off dan landing yang bawah ini tombol Hai apa ya lupa sih Hai jadi semuanya ada di manual box Oh yang bawah ini kalibrasi giro ya yang bawain tombol kalibrasi giro ini headless mode Oke di atas ini enggak ada tombol lagi ini ada tombol on off-nya di sini di belakang menggunakan baterai ah A3 A2 ya A3 ya A3 3 piece Oke saya coba kerbangkan ya Hai login eh lampunya masih kedip-kedip kan Hai hidupkan remote lampu masih kedip-kedip itu masih kedip-kedip ya kita naikkan sekali turun ke sekali lampu nggak kedip lagi drone nggak kedip lagi kita kalibrasi giro tombol ini yang bawah ya lihat itu jadi kalau di kalibrasi lampunya kedip-kedip gitu ya Oke kalibrasi bisa gini juga turun ambil ke kanan kalibrasi ya statnya tinggal kita naikkan aja dunia hidup kita naikkan lagi dunia naik ya yang manual kalau yang otomatis yang ini kita tekanin aja dia langsung naik saya coba dulu yang otomatis ya oke 321 take-off Oke dia langsung naik 2 meter dari tanah ya kita coba lagi tombol take-off landing ya landing otomatis ya oke dia langsung turun landing otomatis oke sekarang kita landing manual ya kita naikin langsung dia langsung naik 321 oke ya langsung main-mainnya aja enak banget ya tombol speed yang gini ya ditekan sekali sekali tuh speed 1 tekan sekali lagi speed 2 ketiga ya kata speednya ya lihat nih di satu takkan yang kirain aja dulu speed 1 ya Oke kita coba speed 2 speed 2 gitu kita akan kirim dulu biar tahu kencang speednya ya oke enak banget walaupun kecil ternyata enak maininnya speed 3 Wow kencang banget ya tapi jangan main pada saat aking kencang kalau main pada saat aking kencang siap-siap aja ini drone hilang oke speed 2 aja ya kita coba flip tekan tombol ini lalu kita arahin ya gitu ya enak banget ya kalau drone kecil gini enak kalau main di indoor enak oke gitu ya itu flip Oke lalu apalagi ya saya dengerin main suara ini ada deket ya tuh tuh stabil banget ya gue saya bilang stabil banget bro Oke kita flip dari deketnya hai 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 leternya oke lihat nih kita flip dari deket deket banget tuh tuh saking stabilnya deket gini pun berani saya mainnya tuh ya tuh tuh stabil banget ya enak banget mainnya tuhnya remote-nya nah ini tronya tuh ini kita deketin kamera tuh enak banget ya ternyata kecil ini enak mainnya di indoor pun enak tuh 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 nah kan stabil ya kalau saya bilang stabil banget kita ini oke oke tuh ya enak banget mainnya oke kita mainin ya tuh sama Jun kesana tuh ya kita main-main ini muter 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 ya tuh tuh ya enak ya kalau saya bilang ya tuh oke kayak drone racing gitu ya suaranya enggak dengerin suaranya tuh oke suaranya mukit ya tuh ya enak speed 8 ya Oh ini speed 2 gini oke 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 kita coba kembang-kembang ya oke hati-hati nabrak tembok karena dia nggak ada populernya kalau bawa bajet dipasang ya populernya biar aman tuh terbangnya lama ini udah lima menitan masih tahan baterainya oke kalau pemula nggak saya enak ini ya Jadi kalau pemula dia mesti belajar dulu ini karena saya udah biasa main drone jadi kelihatannya sih enak kelihatannya enak tapi ini susah ya mainnya tapi kalau udah biasa ya nggak enak kalau saya bilang ini drone enak Oke nanti kita coba lagi di outdoor nih ya nanti kita coba lagi di outdoor ini drone-nya pastinya eh mainnya lebih enak kayaknya di outdoor ya tuh flipnya enak banget flip kedepan oke bisa oke flip kedepan dia bingung ya pada saat film kedepan dia langsung lari drone-nya kalau flip ke kiri kiri flip ke kanan oke enak semua nih pokoknya enaklah ini Oke nanti kita akan coba lagi di outdoor ya untuk dronenya nanti tak mencoba lagi pada saat di outdoor gimana dia terbangnya bisa atau enggak kalau ada angin bisa terbang atau enggak ini dronenya nanti pastinya kita akan coba lagi pada saat di outdoor nanti ya karena semua drone yang seri itu pasti saya tes di outdoor Oke membelan revital ini bermanfaat untuk anda semuanya hari ini besok atau saya mungkin kita akan tes di outdoor ini dronenya Oke menungguan revital ini bermanfaat untuk anda semuanya jangan tolong gue bantu channel saya untuk klik tombol subscribe-nya ya oke sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh masih bertahan ya sampai video ini sudah 10 menit lebih pun masih main ya tuh ya nanti lebih seru nih para saya di outdoor oke sekian Assalamualaikum warahmatullahi